Terdakwa Putri Candrawati tidak terima disebut sebagai dalang pembunuhan berencana terhadap Nofrian Syahyosua Huta Barat atau Brigadir J. Sehingga ia pun mempertanyakan kesalahannya dalam nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan 8 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Putri disebut sebagai pemicu terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir J lantaran mengaku kepada suaminya Ferdi Sambo bahwa ia telah diperkosa oleh Yosua di Bagelang pada 7 Juli 2022 yang lalu. Lantas Putri juga mengucapkan pertanyaan hingga seolah-olah dirinya disalahkan dalam perkara ini. Padahal ia merasa tidak pernah tahu soal rencana pembunuhan berencana tersebut. Dalam kasus ini pun Putri Candrawati menjadi terdakwa bersama dengan suaminya Ferdi Sambo, Richard Eliezer atau Barada E, Riki Rizal atau Brip KRR dan Kuat Maruf. Dalam tuntutan Jaksa kelimanya dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dulu. Desakim yang mulia, kalaulah saya boleh berharap jika Tuhan mengizinkan semoga saya bisa kembali memeluk putra-putri saya. Pelukan yang paling dalam merasakan hangat tubuh mereka dalam kasih sayang seorang ibu. Yang mulia, apa yang saya sampaikan di surat ini bukanlah pembenaran ataupun sangkalan terhadap peristiwa yang saya alami. Sesuatu yang tidak pernah saya inginkan, sedikit pun tidak pernah. Sebuah kejadian yang akhirnya merenggut kebahagiaan keluarga sekaligus kehormatan saya sebagai perempuan. Surat ini saya tulis sebagai penjelasan saya secara langsung di depan persidangan yang sangat terhormat ini. Bahwa saya tidak pernah sekalipun memikirkan, apalagi merencanakan, ataupun bersama-sama berniat membunuh siapapun. Majelis Hakim yang Mulia, para Jaksa Penuntut Umum, dan para Penasihat Hukum yang saya hormati. Pada hari ini, saya sebagai perempuan dan istri dari Bapak Ferdi Sambo, seorang ibu dari empat orang anak yang harus saya tinggalkan untuk menjalani proses hukum sebagai terdakwa pembunuhan berencana. Yang bahkan minggu lalu, saya telah dituntut pidana penjara selama lapan tahun. Di saat proses hukum yang berjalan mencari keadilan bagi korban, saya dihadapkan dengan tudingan serta fitnah oleh banyak pihak dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan pejabat publik yang ikut beramai-ramai membantah dan mengucilkan saya sebagai korban kekerasan seksual.